Berikut 4 jenis ikan hias yang bisa kamu pelihara tanpa aerator Pengen melihara ikan hias tapi tidak punya uang lebih untuk beli mesin aerator atau mesin filter Atau mungkin cuma sekedar gak mau ribet aja gitu Gak mau ribet pake listrik cuman untuk melihara ikan hias Berikut 4 jenis ikan hias yang bisa kamu pelihara tanpa aerator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat kamu yang belum kenal perkenalkan saya Gio Maulana dan channel ini akan membahas tentang ikan hias dan hamster Ikan hias akan saya bahas pada hari Rabu atau Kamis dan hamster akan saya bahas pada hari Minggu Jadi buat kamu yang tidak ingin ketinggalan tentang ikan hias Stay terus di channel youtube Gio Maulana setiap Rabu atau Kamis ya 1. Ikan Gapi Ikan Gapi adalah jenis ikan hias yang mudah untuk dipelihara Perilakunya yang tenang dan tidak agresif membuat ikan cantik ini bisa disatukan dengan ikan kecil lainnya Corak dan warna ikan yang beragam membuat kita tidak pernah bosan untuk melawat dan mengoleksinya Ikan Gapi bisa hidup hingga 2 tahun mulai dari ukuran 1,5 cm hingga 6 cm Ikan Gapi adalah hewan omnivora yaitu berarti dia memakan segala mulai dari tumbuhan hingga cacing sutra Selama ini banyak dari kita yang mengenal ikan Gapi sebagai ikan yang hidup tanpa oksigen Namun sayang, faktanya ikan Gapi tetap butuh oksigen untuk bernafas Lalu pertanyaannya, apakah Gapi bisa hidup tanpa aerator atau mesin gelembung? Jawabannya adalah bisa Jika terdapat tanaman air hidup di dalam akwarium atau wadah tempat tinggal Gapi tersebut Karena tanaman air akan menghasilkan oksigen untuk Gapi bernafas Pengalaman saya dulu, ketika beli ikan Gapi dan saya coba masukkan ke wadah berisi air yang tidak ada mesinnya Perlahan ikan Gapi saya mati satu persatu hingga habis tak tersisa Jadi jika ingin memelihara Gapi tanpa mesin aerator Kamu harus menyiapkan air yang sudah diendapkan 1 hingga 2 hari dengan tanaman air di dalamnya ya 2. Ikan Moli dan Ikan Plati Ikan Moli dan Plati adalah salah satu ikan hias air tawar yang paling banyak digemari oleh penghobi ikan hias Karena bentuk tubuhnya yang lucu dan corak warnanya yang beragam membuat mereka sangat menarik untuk dipelihara Ikan Moli juga bisa dimanfaatkan untuk membersihkan lumut pada akwarium kita Dan ikan Moli adalah ikan hias yang mudah untuk beradaptasi Sama seperti Gapi, ikan Moli dan Plati bisa dipelihara pada wadah air yang tidak menggunakan mesin aerator atau gelembung udara Dengan syarat, airnya diendapkan terlebih dahulu dengan tanaman air di dalamnya Agar ikan Moli tidak kehabisan oksigen dan mati Lalu jika ikan-ikan di atas harus butuh tanaman air Ikan apa yang tidak butuh itu semua Dan apakah ada ikan yang bisa bernafas langsung ke permukaan Jawabannya adalah ada Yaitu Allahumma salli ala sirina muhammad wa lalih sirina muhammad 3. Ikan Cupang Ikan Cupang adalah ikan hias yang memiliki warna yang cantik dan menyenangkan mata Banyaknya variasi warna pada ikan Cupang tidak akan membuat kita bosan untuk mengoleksinya Ikan yang sempat booming ketika pandemi covid kemarin memiliki ciri khas yang tidak dimiliki ikan Gapi, Moli dan Plati Yaitu Ikan Cupang memiliki labirin di belakang insang yang berfungsi sebagai paru-paru pada ikan Cupang Labirin inilah yang membuat ikan Cupang tidak butuh oksigen terlarut pada air tempat dia tinggal Karena dia bisa menghirup udara bebas di permukaan melalui labirin tadi Sehingga ikan Cupang tidak butuh tanaman air bahkan mesin aerator atau gelembung udara untuk dia tetap bertahan hidup Allahumma salli ala sirina muhammad wa lalih sirina muhammad 4. Ikan Cana Ikan Cana adalah ikan hias yang lagi naik daun untuk saat ini Bisa dilihat dari data google trends dimana Cupang menurun drastis dan Cana naik dengan drastis juga Ikan Cana kerap disebut snakehead atau kepala ular karena bentuk kepalanya yang mirip kepala ular Ikan Cana terkenal karena corak dan warna badannya yang cantik dan menawan Selain itu ikan Cana terkenal karena sifatnya yang galak dan aktif ketika diberi makan Harga ikan Cana pun beragam Mulai dari 10 ribuan hingga puluhan juta Membuat semua kalangan bisa memelihara ikan Cana Perawatannya pun tidak sulit karena tidak membutuhkan mesin aerator atau mesin gelembung udara Kenapa ikan Cana bisa hidup tanpa aerator atau mesin gelembung udara Karena Cana juga memiliki labirin di belakang insang seperti Cupang Sehingga ikan Cana bisa bernafas langsung ke permukaan air Nah jadi tidak usah beli mesin filter atau gelembung udara lagi deh Dari keempat jenis ikan yang saya jelasin tadi Yang mana yang paling kamu suka tulis di kolom komentar ya Jika kamu merasa terbantu dari video ini Silahkan pencet tombol like dan subscribe untuk video lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh